Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dilaporkan akan mengundurkan diri sebagai Ketua Partai Penguasa Negara tersebut, Partai Demokrat Liberal atau LDP, pada September mendatang. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Kishida dalam konferensi perserabu ini waktu setempat. Dirinya akan mengundurkan diri pada bulan September sekaligus mengakhiri masa jabatan 3 tahun sebagai Perdana Menteri yang dinodai oleh skandal politik dan membuka jalan bagi Perdana Menteri baru untuk mengatasi dampak kenaikan harga. Sebagai pemimpin ke-8 Jepang terlama setelah perang, Kishida memimpin negara ini keluar dari pandemi COVID-19 dengan mengelontorkan stimulus besar-besaran. Dirinya juga menunjukkan Kazuo Ueda, seorang akademisi yang ditugaskan untuk mengakhiri stimulus moneta radikal yang diterapkan oleh pendahulunya sebagai Kepala Bank of Japan. Keputusan Kishida untuk mundur akan memicu pemilihan untuk menggantikannya sebagai Ketua Partai yang secara otomatif juga akan menentukan siapa yang akan memimpin ekonomi terbesar keempat di dunia ini. Keputusan Kishida mempunyai Keputusan Kishida mempunyai Keputusan Kishida mempunyai